Pada Kamis, 8 Agustus 2024, Presiden Meksiko menolak permintaan dari pemerintah Ukraina untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin. Ukraina meminta penangkapan Putin, jika pemimpin Rusia itu menghadiri pelantikan Presiden Meksiko berikutnya pada bulan Oktober 2024. Kami tidak bisa melakukan itu, kata Presiden Andres Manuel López Obrador kepada wartawan pada konferensi pers rutin pemerintah. Itu bukan urusan kami, tambahnya. Reuters melaporkan, Ukraina meminta Meksiko untuk menangkap Putin jika dia menghadiri upacara pelantikan Presiden terpilih Claudia Sheinbaum pada tanggal 1 Oktober. Permintaan tersebut merujuk pada surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional PBB. Tim Sheinbaum telah mengundang Presiden Rusia untuk menghadiri pelantikan. Mereka mengatakan pada awal minggu ini bahwa mereka telah mengirim pemberitahuan diplomatik ke semua negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Meksiko. Kami berharap pemerintah Meksiko menyadari bahwa Vladimir Putin adalah penjahat perang yang telah memiliki surat perintah penangkapan terhadapnya, kata Kedutaan Ukraina. Ukraina beralasan bahwa Putin diduga memerintahkan penculikan anak-anak Ukraina dan membawa mereka ke Rusia. Pernyataan tersebut menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah Meksiko akan mematuhinya. ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin tahun lalu. ICC menuduh Putin melakukan kejahatan perang karena mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina ke Moskow. Rusia bukan anggota ICC, tetapi Meksiko adalah anggotanya. Kel Tedar Kedua Kedua Terima kasih telah menonton